Pemirsa buntu tewasnya dua orang supporter Persib, sisa pertandingan grup C Piala Presiden dipindah ke Stadion Sijalak Harupat. Tak hanya itu, pertandingan akan berlangsung tanpa penonton. Usai tragedi yang menewaskan dua orang supporter Persib, sisa pertandingan grup C Piala Presiden akan dikelar di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Keputusan pemindahan stadion di sisa pertandingan grup C Piala Presiden tersebut diambil setelah pihak panitia pelaksana. Dalam hal ini, PT Persib Bandung bermartabat berkoordinasi dengan Otoritas Keamanan, yang merekomendasikan izin dilaksanakannya pertandingan dan panitia Piala Presiden. Selain itu, untuk pertandingan ke-6 yang mempertemukan Persib Bandung melawan Bayangkara FC, dipastikan tidak bisa dihadiri penonton. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk bela sungkawa atas tewasnya Ahmad Solehin dan Sopian, penjelang laga Persib melawan Persebaya Surabaya lalu. Ya, saya rasa mengerti sekarang. Mereka masih berduka ya. Walaupun ada penonton, para pembuatan sudah berjanji tidak akan ke lapang dulu dan mereka tetap akan mengeningkan cipta juga ya untuk pertandingan di Jalan Karupat, Persib dengan Bayangkara ya. Ini adalah pertandingan yang telah dilaksanakan pada malam hari ini, Bali United dengan Persebaya di Stadion Jalak Karupat tanpa penonton. Dan besok juga dilaksanakan pertandingan Bayangkara FC dengan Persib Bandung di Jalak Karupat tanpa penonton. Meninggalnya dua bobotoh mengundang keprihatinan dari banyak pihak. Juru bicara perindo bidang kesejahteraan publik mengecam keras panitia penyelenggaraan laga. Ini menjadi sebuah catatan kelam lagi buat Federasi Sepak Bola kita. Bahwa korban jatuh lagi di stadion, di mana tempat yang seharusnya menjadi tempat bersenang-senang buat para penggemar sepak bola, justru berlahir menjadi sebuah kesedihan buat kita minggu ini dengan kabar lewasnya dua orang bobotoh akibat crowd stadion yang sangat padat infonya. Saya pikir ini harus punya sebuah catatan buat kita bersama bagaimana evaluasi pada panitia penyelenggara bagaimana kelalaian yang sekecil ini bisa menimbulkan korban yang akhirnya mencoreng kebesaran nama sebuah diala presiden itu sendiri. Baik pihak kepolisian maupun panitia pelaksana pertandingan tidak akan memberikan toleransi kepada supporter yang memaksa masuk ke area stadion pada pertandingan esok hari. Pengamanan pun akan diperketat dengan radius yang lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Nguji Prayitno, INews melaporkan.